Apa itu nama kunyah? Yaitu nama panggilan seseorang yang disunahkan Nabi SAW untuk dimiliki yang dimulai dengan abu untuk laki-laki atau ummu untuk perempuan. Jadi bisa namanya siapa? Nama itu siapa? Nama saya Rizki Abu Abdillah. Abu Abdillah itu apa namanya? Nama kunyah. Apakah ini hanya dipakai oleh orang-orang yang sudah punya anak? Tidak. Di zaman Nabi SAW ada seorang anak kecil yang didatangi Nabi karena dia sedang menangis. Ditanya sama Nabi Ya Aba Umair, mafa'anan nughir? Wahai Abu Umair, padahal masih kecil. Bagaimana anak kecil dinamakan bapaknya Umair? Paham maksudnya? Ada anak kecil lagi nangis karena burungnya terbang. Untuk menghiburnya, Nabi datangi dan Nabi kasih dia nama Abu Umair. Abu Bapak. Nah kan? Umair, Umair. Anak kecil tapi bapaknya Umair. Ini menunjukkan bahwa anak kecil boleh punya nama kunyah. Tidak mesti tunggu bapak-bapak baru punya nama kunyah. Tapi kalau dia sudah punya anak maka boleh dia dikuniahkan dengan nama anaknya. Dan nama anaknya boleh yang paling besar boleh yang kecil boleh yang tengah. Misalnya dia punya anak tiga yang besar namanya Abdullah maka dia bisa dinamakan Abu Abdullah. Ikut Mia belajar Islam jadi lebih mudah dan makin yakin. Kita belajar dari yang paling dasar yang paling utama dan yang paling kita butuhkan. Mufit Islamic Academy atau Mia adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama' yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufit TV Official baik yang ada di Telegram Youtube Instagram maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenali agama kita lebih dalam dengan belajar di Mufit Islamic Academy Anda ingin belajar agama dari dasar akan tetapi terkendala dengan pekerjaan musya jangan khawatir bergabunglah bersama Mia dengan belajar ilmiah Anda akan mendapatkan metode yang mudah untuk difahami dan Anda bisa belajar kapan dan dimanapun Anda berada akan tetapi tetapi ilmiah Barakollah Fikro